Hai mungkin sebagai ya di ini ceritanya yang harusnya generasi-generasi saat ini ya ya silahkan aja tampil ya kaum bersarung ya kaum pesantren orang-orang NU tampil menjadi ya ada yang jadi ya wali kota ada yang jadi Bupati ada yang jadi gubernur ada yang jadi menteri ada yang menjadi bahkan jadi wakil presiden bahkan menjadi presiden silahkan ya kita sudah cukup lama ya kita ini sudah cukup lama 32 tahun dihabisi dikuyokuyo dimarjinalkan tapi ya yang harus menjadi impor menjadi catatan adalah ketika tampil menjadi penguasa maka ya harus memerankan perannya secara baik ya betul-betul untuk lima silahatil umat untuk kemasyelahatan rakyat untuk kemasyelahatan lima silahatil am untuk kemasyelahatan umum untuk kemasyelahatan ya negaranya untuk kemasyelahatan kemasyelahatan ya kabupatennya ya kotanya desanya provensinya bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang ya hanya untuk ya memuaskan nafsu pribadi andaikan ini berjalan ya generasi-generasi kita generasi-generasi nahdiin generasi-generasi kaum pesantren memerankan ini secara baik wah betapa dasarnya maka mestinya memang harus ada bagi-bagi peran ada yang mulang model kayak saya ini ada yang tampil di kekuasaan ada yang tampil di DPR tampil di wali kota menjadi bupati menjadi gubernur ada yang berkhidmah di pesantren mulang ngaji hanya mulang ngaji kayak saya kalau semuanya jadi politisi ya siapa yang mulang nanti siapa yang ngajar ngaji kalau semua Kiai atau Gus atau anak Kiai itu semuanya ada di kekuasaan maka ya seharusnya kita ini ya melakukan gerakan-gerakan yang min di abuabin mutafarriqain ya ada yang jadi ini jadi ini ya ada yang jadi ia ngajar ada yang jadi eh apa cuma yeah ya